oke geng kembali lagi bersama saya diandra seperti biasa geng kita perhatikan dulu trennya supaya kita bisa menentukan arah harga ya geng tren di time frame ini sedang turunnya geng karena apa yang pertama tidak tembus resisten tren naik jadi tren penurunan di time frame satu menit dan support pun dah sudah tembus kita lihat di time frame lima menitnya di time frame lima menitnya sedang mengalami kenaikan geng di 15 menit emang set saya di satu menitnya Hai ada resisten geng kita lihat tembus apa enggak karena arah harganya kalau saya perhatikan di lima menit ya untuk periode ini periode Ya periode kecil lah ke supportnya supportnya enggak sangat tembus ya support 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 ya geng kalau resistennya dah mulai tembus resisten tembus sehingga di periode yang kecil ini terjadi yang namanya kenaikan kita lihat di satu menit kita lihat lagi di lima menitnya geng ya jangan ke gabah perhatikan dulu kita coba tiga menit geng ya sel hai sabar dulu kita perhatikan hai oke memang klatnya naik tapi kalau saya perhatikan turun geng arah harganya karena apa kalau melihat dari globalnya tuh resisten resisten tidak seling tembus supportnya seling tembus geng jadi kita tunggu dulu kita lihat di 15 menitnya 15 menit juga sedang mengalami penurunan tren global geng enggak besarlah Oke geng kita tunggu dulu apakah profit apakah tidak kita cuma bisa menanti karena kita open posisinya di 3 menit Oke kita tunggu sebentar geng ya 3 menit semoga saja profit Oke geng sambil isap rokok minum kopi geng tunggu sebentar geng tunggu sebentar saya isap rokok dulu sambil menunggu profit santai geng ya santuy eh bagi saya yang penting itu kita harus tahu arah harga kalau kita sudah tahu tren tinggal kita nunggu yang namanya support dan resisten eh saya beri contoh kalau kalau tren turun berarti kita harus nunggu yang namanya resisten itu konfirmasinya kalau kita eh tren naik kita nunggu support ya geng itu konfirmasinya jadi santai aja geng itu konfirmasi yang paling kuat geng ya dan kalau kalian mau lihat di awal periode juga patok kalau awal periode patokan saya itu tren yang pertama yang kedua itu SNR geng ya sama aja sih eh kalau daerah situ ya geng kalau saya perhatikan ada support ya geng sudah terjadi support cuman cuman masalahnya candle bullishnya candle bullish itu rejection ini geng karena sumbunya panjang daripada bodi eh eh Hai jadi saya memutuskan untuk sell Oke geng kita profit ntar hari ini kita profit kita lihat dulu patokannya SNR Oh kalau saya perhatikan di awal periode kita coba lagi 2 menit geng ya Ayo kita open posisi sel lagi tegeng ya awal periode minta turun Hai terjadi resisten tren juga turun kita gas open posisi sel Hai togeng ya rejection Hai itu support memang minta beris minta kenaikan bulis minta kenaikan untuk informasinya informasi di kendal cuman kalau saya perhatikan dari kendal bulis itu rejection ya geng karena panjang sumbur pada bodi Hai kegen kita tunggu aja yang ini open posisi dua kali Hai ada resisten geng ya ada support maksudnya banyak jebakan 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 batman geng ya Hai kalau mau open posisi yang pasti-pasti aja ya geng harus yakin harus ada ya Oh maaf geng lagi hujan Hai di luar lagi hujan geng ya Hai bentar mungkin suara saya nggak kenapa kedengaran karena hujan Hai jadi mohon dimaklumin ditambah lagi atap saya sing pakai aluminium foil eh alumunfo aluminium atapnya sehingga suara hujan itu kedengaran nyaring geng ya Hai Oke geng kita profit Hai sedikit Hai sedikit saya jelas geng ya Hai yang pertama supportnya sudah tembus ya geng tapi kita open sisi Hai apa namanya supportnya belum tembus trend lagi turun eh awal periode eh bukan awal periode di sini 1318 1318 gak awal periode geng tapi informasi candle minta turun nah disitu dua itu minta turun tren lagi turun tapi awal periode pun awal periode minta naiknya Hai sehingga kita gas untuk turun pengennya karena tren lagi turun Hai ke geng Hai mungkin saya ngomong lepotan ya geng ya kalau ada saran dan masukannya tolong ditulis kode kolom komentar yang penting itu arah harga ya geng arah harganya mau kemana kalau kalian sudah bisa membaca arah harga tren itu sudah gampang Hai untuk Hai trading ya geng Hai ke geng Hai telat dulu apakah masih bisa open posisi tren turun geng ya di 15 menit turun Hai patoknya kalau nggak bisa dapat trend di satu menit kita lihat trend di lima menit nggak dapat di lima menit kita lihat di 15 menit Oke geng sekian itu saja see you hai 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 selamat menikmati